Hai, selamat siang teman baik, sobat pedalaman. Dari saya, Ira, dan Rade dari FLCI Retuar, Guru Yayasan Tangan Pengarapan. Tadi pagi kita sudah selesai mengajar dan siang ini kita mau mencari makanan, yaitu biya, kalau di kota mungkin kenalnya kerang dan jenisnya bonyat. Jadi di sini kita mau cari biya bonyat. Alat yang diperlukan adalah gata dan juga noken. Dan ini alat tambahan, kalau orang kampung itu tidak perlu pakai ini dan ini. Tapi kita perlu karena di sini banyak agats yang kalau digigit luar biasa dan belum kuat untuk kena lumpur. Lumpurnya masuk ke dalam. Bih jago juga dia, ya. Udah? Ayo. Kau dapat berapa? Tiga. Tiga, coba satu, dua, tiga. Tiga, ini yang paling kecil. Yang paling besar mana? Dih, pintar. Aku Ira. Iranita Sitohang tepatnya. Aku berasal dari Medan, Sumatera Utara, tapi sudah 13 tahun ini di Bandung dan sudah mengajar 4 tahun di sekolah, di SD, sekolah swasta di Bandung. Dan senang anak-anak sih. Makanya so far ngajarnya di SD, walaupun sebenarnya kalau menurut ijazah, harusnya aku ngajar SMP atau SMA. Latar belakangnya sebagai tenaga pendidik dan dorongan hatinya yang kuat untuk pergi ke pedalaman, membuat Ira menjadi salah satu guru yang diutus oleh tangan pengharapan. Sebelum diberangkatkan dan diutus untuk mengajar di pedalaman, Ira dan peserta lainnya diberikan pendalaman materi dan pelatihan-pelatihan. Tiga minggu training ini sangat berbeda dari apa yang selama ini aku dapatkan di luar. Cara, point of view-nya sih aku bilang, itu berbeda banget dari yang diajarkan di kampus. See them as a challenge gitu. Can you see each child itu sebagai seorang pribadi gitu? Jadi benar-benar yang observe mereka, bisa nggak gitu? Apalagi kan anak pedalaman ya gitu. Kesulitan mengajar anak-anak di retuaring ia alami pada awal ini, kini mulai bisa ia atasi. Komunikasi, ia sadar itulah hal terpenting untuk bisa sukses belajar di pedalaman. 6 bulan telah berlalu, dan kini Ira bisa membawa anak-anak berada di suasana belajar yang lebih aktif. Tak terpaku dari jam belajar di sekolah, Ira pun banyak menghabiskan waktunya bersama anak-anak. Seusai pulang sekolah dan di hari libur pun, ia bersama anak-anak bermain sambil belajar, dan juga mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini kita lagi ngumpul anak-anak. Ada ini. Itu ada pre-di ambil itu. Ada ini. Ini dia buah matua yang kita makan. Rasanya seperti durian, dagingnya seperti buku. Oke, terima kasih. Kini ia sangat mengucap syukur diberi kesempatan untuk bisa mengajar di wilayah pedalaman seperti di kampung Yeretuar. Ia berharap, ia mampu membawa perubahan bagi setiap anak-anak yang berada di sana. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung pendidikan bagi anak-anak di Yeretuar Kepulauan Nabire, Papua. Kiranya setiap anak bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan merata. Helping people live a better life. Terima kasih. 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 Terima kasih.